Perhatikan di sebelah itu tuh, perhatikan kayak saya tuh, tadi yang bergerak-gerak tuh, di bagian situ tuh, iya bukan sih, apa coba dengan saya, tuh, tuh kan ih, tuh pindah lagi tuh, pindah ke tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, tentunya di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya. Selamat menunjukkan ibadah puasa teman-teman, mudah-mudahan puasanya lancar, diterima segala amal ibadahnya, serta terlaksana semua keinginannya, semua doa-doanya. Pada kesempatan siang hari ini, saya berada di sebuah jembatan kereta api, yang menyimpan banyak misteri, yang masih samar-samar. Bukan hanya di jembatan ini teman-teman, namun di bagian jalan di sebelah kiri saya itu, ada jalan melewat motor dan juga mobil di sana, yang menyimpan banyak misteri tentang sering terjadi orang hilang di situ, dan maksudnya ketemu di situ pada beberapa hari kemudian. Jadi kan di bawah jembatan itu, kolong jembatan itu kan jalan, nah di situ orang sering hilang di situ, bukan cuma anak-anak, tetapi dewa juga hilang di situ. Baiklah kita ke sana jan, untuk bisa mengkaji, menggali, ada misteri apa di baliknya, apakah betul yang diinformasikan oleh warga, bahwasannya di situ ada pembatas gaib, jadi pembatas gaib itu ketika lewat situ, katanya itu bisa hilang, dan bisa tembus lagi kalau pintunya dibuka, ini kadang-kadang orang hilang di situ karena merasa bingung, linglung di situ, karena ada seperti putar giling, jadi ada batas gaibnya di situlah. Ini jembatannya penampakan jembatan kereta api yang katanya angker lah, katanya banyak ininya. Ini pun kereta yang masih aktif, itu di belakangan teman-teman ya, di sebelah kiri saya itu jalannya yang menjadi misteri, yang orang sering hilang di situ, ketika ditemukan, dalam peradaan duduk, dan juga linglung, dalam satu atau dua hari, ya, itu ketemu di situ, ya, tidak ada salahnya kalau kita untuk menggali, mencari sesuatu yang samar-samar itu di bagian sini, ini adalah indesan, teman-teman ya, kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan kita bersama negungan pertunjuk, ya, dan juga tidak ada lagi orang yang berkaku di sini atau hilang di situ, bahkan linglung juga di situ. Nanti kita lihat di sebelah sana, ya, dibagi di balik tembok itu, ya, kan itu kan jalan tuh, tembok, kita bisa lihat, sayangnya ini ada kali nih, ya, kali, dan juga tidak ada jembatannya, kalau ada jembatannya mah hanya ke sana, apa, untuk bisa mendekat, lebih dekat ke sana. Tapi tidak apa-apa, kita bisa menggali dari sini, tidak jauh ini kok, ini cuma berweter di situ, ini soal bisa kelihatan, petunjuk-petunjuk yang nyata nanti di sini, ya. Tapi sebelumnya, saya ingin ngecek-cek dulu nih, di bagian sini, di sekitarnya, dan juga, terutama di belakang saya nih, tembok ini nih yang tipe kandaran saya, pokoknya nanti saya akan bilang gimana nih, hahaha. Nih, di belakang saya, kita cek dulu, coba perhatikan, teman-teman, perhatikan dengan seksama, di bagian tiap sudut, tiap titik, tiap sisinya, ya. Ini yang tipe kandaran saya, masalahnya ini. Oke, jadi sepertinya sih aman, sepertinya, ya. Jadi yang dirahat itu tidak ada koneksi batin, seolah-olah biasa-biasa saja. Mungkin ya aman lah, mudah-mudahan aman. Ya, jadi, kalau memang sudah, betul-betul aman, saya akan berlayak ke sana, balik arah lagi. Nah, oke. Di sini, teman-teman, ya, saya bersandar di tembok, ya. Sambil melihat di situ, setai kamera di situ, ya. Bisa menemukan petunjuk-petunjuk dari sesuatu yang samar-samar. Betulkah di sini ada batas gaib yang mana orang bisa hilang di area situ, di balik tembok ini, ya. Karena di situ kan depan itu jalan raya. Jalan raya pokoknya 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 pokoknya. Tapi jalan kampung, penghubung kampung, nih. Ya, jadi, apa, orang yang hilang di area sini, itu. Tadi kayaknya mau turun, kalau tidak berhubung, di sana sana. Hih, itu kan. Kayaknya hilang di situ. Apa mata saya sih? Enggak lah, ini aja pandangan saya aja. Ini penglihat saya aja. Oke lah, itu lanjutkan lagi untuk bisa coba perhatikan lebih detail, ya, teman-teman. Apakah kalian lihat? Kalian lihat, ada batas, selain daripada tembok. Mungkin pagar gaib itu bisa terdeteksi oleh mata kita. Bisa jadi, kalau sudah diberikan kelebihan sama Allah. Bisa juga, bisa jadi. Coba diperhatikan lagi lebih detail, ya. Eh? Astagfirullah, tiba-tiba ada mobil di sana? Itu mobil beneran, kan? Tadi kayak ria-ria di belas kiri, nggak ada perasaan, dong. Astagfirullah, nanti. Waduh, ayo, sama-sama, sama-sama. Ih, Astagfirullah, tim. Apa itu? Coba perhatikan, perhatikan, teman-teman. Di belah kanan tuh, coba di belah kanan tempong. Tuh, perhatikan. Itu beneran iya apa, bukan? Bentar, bentar. Sepertinya harus ke sana, nih. Bentar, ya, deketin aja, biar lebih menang. Tuh, ha? Sudah lagi, tuh, teman-teman. Padahal saat ini, sempat saya mau berkomunikasi, malah hilang lagi. Sudahlah, nanti aja siapa tahu boleh muncul lagi. Ih, tuh, tuh, muncul lagi. Ih, eh, eh. Mana hilang lagi? Udah, biarin. Nanti ada, mana yang muncul lagi, kayaknya sih. Nanti kalau muncul, saya akan coba untuk berkomunikasi, untuk tanya-tanya langsung, ya. Mana-mana sih bisa muncul lagi nanti, ya. Tuh. Aduh, muncul lagi kan? Saya mau ngelasi dulu, bentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Hilang lagi, lagi. Hilang lagi, teman-teman. Duh, muncul lagi, ayo. Yang lama. Jangan cuma... Ini, Cong. Aduh. Malah. Dia cuma ajak apa? Utak... Umpetan, apa namanya itu? Main... Main umpet-umpetan sama kita, ambet Jonjang, ya. Kita nggak apa-apalah. Yang penting kita bisa melihat. Tadi motor aneh, deh. Saya baru masuk, udah keluar di sana. Bentar, teman-teman. Kita lebih detail lagi, lebih tenang lagi. Tenangkan dulu. Perhatikan di situ, tuh. Perhatikan. Kayak saya, tuh, tadi yang bergerak-gerak, tuh. Di bagian situ, tuh. Iya, bukan sih. Apa coba dengan saya? Tuh. Tuh, kan. Ih. Tuh, pindah. Pindah lagi, tuh. Pindah ke tembok. Aduh. Saya, deh, itu ada kali, sih. Aduh. Ada kali, nih. Kalau nggak ada kali, hanya mau ke sana, dekatin ke situ. Nanti saya akan, saya akan tapok ke ininya, temboknya. Saya tanyakan dia. Tuh. Kelihatan lagi, nggak? Coba perhatikan, teman-perhatikan lagi. Nih, kalinya, nih. Ini menjadi penghalang saya, nih. Belumpat, nggak bisa. Nggak ada jembatannya juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beneran-beneran, nih. Ini, ya. Jadi, betul-betul sesuatu itu yang ini, kelihatan. Coba lagi, Tuhan. Perhatikan lagi. Perhatikan. Itu, itu. Ya. Aduh, sayangnya agak silau, saya, sih. Jadi, kurang begitu jelas. Siapa, ya. Jadi, kayak muncul, cuman agak silau. Ini panas cuasanya, sih. Jadi, nggak begitu jelas. Aduh, sayangnya ini ada ini, sih. Apa? Membatas sekali. Ya, udah lah, teman-teman. Yuk. Yang penting, saya sudah menemukan tadi ada sosok apa. Berarti beneran, itu sebagai bukti bahwa situ ada pembatas kaipnya, ya. Nah, teman-teman semuanya, ya. Jadi, mudah-mudahan kalian bahagia selalu, sehat selalu. Terhibur dengan apa sudah kami pertontonkan. Karena ini adalah sebuah konten hiburan. Mudah-mudahan membuat kalian bahagia. Ya. Wabila hitah, baik berhidah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamakmur, jibar, jibur. Jibar, jibar, jibar.